Baik, terima kasih Ibu Nurmala selaku moderator yang sudah memperkenalkan Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam multikultur untuk kita semua Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara mengenai hasil penelitian Kami, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini Saya berterima kasih kepada Saya mohon maaf kalau salah ya Entah Direktur atau Koordinator Pusat Riset Rekayasa Genetika Brain Semoga tidak salah menyebut ya Dr. Andri Fadila Martin Yang sudah berkenan hadir saat ini Siang ini saya berbicara mengenai satu topik terkait peran bioteknologi pada terapi asma Nah kebetulan ini adalah hasil penelitian kerjasama antara rekan dari Fakultas Farmasi Beliau ahli di farmakologi sedangkan saya lebih terkait pada molekulernya Nah apakah asma? Saya berikan sedikit pendahuluan terkait asma Asma merupakan gangguan inflamasi kronik Yang mempengaruhi saluran pernafasan paru-paru Yang disebabkan oleh mengecilnya saluran napas Jadi ini ada inflamasi di saluran napas dan hiper responsiveness dari saluran napas Akibatnya penderita menjadi sulit bernafas Dan ditunjukkan dengan gejala mengi sesak napas rasa tertekan di dada dan batuk Nah prevalensi cukup tinggi ya di Indonesia juga Dan saya rasa di Indonesia juga prevalensi cukup besar dan masih meningkat Kalau kita perhatikan patuh fisiologi asma Ini terdiri dari fase awal Yaitu asma bronchokonstriksi yang jarang inflamasi Kemudian ada juga fase akhir yang ditandai dengan adanya respon inflamasi Ada berbagai gen terkait asma Yang perlu kita ketahui bahwa gen terkait asma ini merupakan gen yang diwarisi dari orang tua Sebenarnya gen yang berperan di dalam timbulnya asma Disebabkan oleh banyak gen yang saling berinteraksi Dan gen-gen ini cenderung dipengaruhi oleh faktor lingkungan Sebagian besar gen yang terkait dengan inflamasi atau modulasi sistem imun Dan kemudian juga terkait dengan fisiologi paru-paru Mengapa gen-gen ini bisa menjadi pemicu asma? Karena adanya inflamasi atau respon terhadap sistem imun yang berlebihan Itu akan menyebabkan penyumbatan saluran napas Sehingga muncul sebagai gejala asma Menurut literatur hingga saat ini sudah ada lebih dari 100 gen yang terkait Bahkan mungkin jumlahnya akan meningkat Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang ada saat ini Umumnya ini adalah gen yang dapat menimbulkan respon gejala asma Yang terutama sekali dihubungkan dengan perannya di dalam sistem imun Kemudian terutama juga terkait dengan fungsi dan biologis dari mukosal Selanjutnya fungsi dari paru-paru dan berbagai ekspresi penyakit Menurut literatur yang ada saat ini Ada berbagai gen penyebab asma Yang ada saya mencoba untuk menampilkan beberapa Yaitu gen URMDL3 HLA Baik itu A1 maupun B1 Ini hasil penelitian kami Literatur review Tipe HLA yang ada di Indonesia Itu ada cukup banyak ya HLA, DKI, A1 maupun B1 Ini hasil survei Dan hasil penelitian Ada beberapa Dari beberapa artikel Itu ternyata Alel ini Itu juga ditemukan di Populasi yang ada di Jogja maupun Di Sumatera Utara Tetapi waktu itu kami Mencari literatur yang kami Kaitkan dengan penyakit TBC Nah dari Hasil temuan ini Ternyata Ada beberapa literatur yang terbaru Mengatakan ini ada kaitan Dengan timbulnya asma Dan ini menjadi Mungkin ya Mungkin menjadi salah satu alasan Mengapa di Indonesia Itu penyakit asma ini cukup banyak Kemudian beberapa gen-gen Yang lain lagi Yang terkait dengan Berbagai Signal untuk Antara lain untuk sistem imun Ya termasuk Ini ada AL2 Vitamin D Receptor HLAG Dan yang lain-lain Nah sekarang Untuk terapi asma Itu sebetulnya Tujuannya Bermaksud untuk Meringankan Atau menghilangkan Gejala kronik Angka kasus kematian Karena asma Biasanya disebabkan Karena Keterlambatan Penanganan Pasien Jadi Penderita akan Mendapatkan Gejala sesak Napas Yang Bila terlambat Ditangani Maka akan Menyebabkan Kematian Jadi Bila gejala itu Bisa Diringankan Atau Dihilangkan Maka Kita bisa Menyelamatkan Hidup Pasien Kemudian Juga Tujuan terapi Itu meringankan Atau menghilangkan Timbulnya Gejala yang Berulang Yang mungkin Akan Memperburuk Kemudian Tujuan terapi Yang lain Itu aktivitas Yang tidak Terbatas Karena Dengan adanya Sesak Napas Maka Penderita Menjadi Terbatas Juga Biasanya Penderita Asma Ini Juga Akan Memperoleh Fungsi Paru Yang Menjadi Jadi Tidak Berfungsi Dengan Normal Yang mungkin Mengalami Kerusakan Harapannya Dengan Pemberian Terapi Itu Fungsi Paru Secara Normal Itu Terpelihara Dan Yang lain Adalah Meminimalkan Penggunaan Beta Dua Agonis Yang Ansi Pendek Dan Meminimalkan Atau Menghilangkan Efek Yang Tidak Digendaki Dari Obat Terapi Asma Ada Tiga Tipe Yang Pertama Pencarian Agen Anti Inflamasi Bisa Menekan Timbulnya Inflamasi Kemudian Broncodilator Artinya Otot Halus Yang tadi Menekan Saluran Nafas Nafas Akan Terjadi Relaksasi Dan Saluran Nafas Akan Lebih Terbuka Kemudian Agonis Reseptor Leukotrien Ini Yang Sebetulnya Berperan Di Dalam Pemberian Signal Di Dalam Tubuh Yang Nantinya Itu Dapat Memper Para Memperpara Kondisi Karena Adanya Inflamasi Di Seluran Nafas Juga Menjadi Munculnya Mukus Dan Sebagainya Yang Dapat Membuat Nafas Itu Jadi Tertekan Bagaimana Peran Bioteknologi Dalam Terapi Asma Peran Salah Satu Peran Adalah Kita Bisa Mendiagnosis Kelainan Genetik Pemicu Asma Masalah Penyebab Adanya Asma Ini Itu Banyak Sekali Nah Kita Untuk Mendapatkan Gen target Yang Bisa Kita Diagnosis Ini Memerlukan Cukup Ya Pengetahuan Yang cukup Mendalam Karena Penyebabnya Tidak Hanya Satu Kecuali Kita Bisa Membuatkan Semacam Software Gitu Jadi Ada Berbagai Kelainan Yang Bisa Kita Masukkan Di Sana Sehingga Ketika Kita Masukkan Sifat Genetik Seseorang Itu Kita Bisa Mengamati Interaksinya Dan Kita Bisa Memprediksi Output Kira-kira Ini Nanti Akan Menjadi Menjadi Asma Atau Tidak Ketika Terpacu Dengan Satu Faktor Lingkungan Nah Untuk Hal Yang Pertama Ini Saya Belum Sampai Penelitian Kediagnosis Kelainan Genetik Pemicu Asma Saya Umumnya Masih Penelitian Dalam Diagnosis Mengenai Beberapa Kelainan Maupun Sifat Genetik Yang Yang Masih Belum Terkait Dengan Asma Masih Pada Umumnya Pada Bakteri Maupun Untuk Keperluan Biodiversity Ini Yang Khusus Untuk Memicu Asma Ini Belum Belum Sampai Kesitu Kemudian Yang Kedua Maaf Ya Ini Yang Kedua Diagnosis Kelainan Metabolisme Obat Tujuannya Kalau Kita Bisa Mendiagnosis Lebih Dahulu Respon Ketika Seseorang Diobati Dengan Obat Asma Maka Kita Bisa Menghindari Efek Samping Dari Obat Yang Mungkin Tidak Bisa Kita Hindari Atau Bahkan Kegagalan Efek Terapetik Sebagai Contoh Ini Ada Gems Alox 5 Pengkode Lipoksigenase Ada Varian Hexanukleotide Berulang Dari Promoter Utama Alox 5 Ini Promoternya Diketahui Ada Varian Dengan Hexanukleotide Yang Berulang Ada yang 3 Ada yang 5 Ada yang 4 Dan Seterusnya Dan Ini Menyebabkan Ekspresi Dari Lipoksigenase Ini Yang Berbeda Antara Pasien Nah Kaitannya Apa Kaitannya Respon Terhadap Inhibitor Leukotrien Dan Antagonis Reseptor Leukotrien Jadi Dalam hal ini Ada Salah satu Obat Yang Dipakai Untuk Menjaga Supaya Fungsi Paru Itu Tidak Rusak Itu Adalah Omega 3 Dalam hal ini Omega 3 Berkompetisi Dengan Arakidonik Yang Harusnya Menjadi Substrat Awal Substrat Natif Dari Alox 5 Kalau Ada Arakidonik Yang Menempel Pada Alox 5 Maka Enzim Ini Akan Mengubah Arakidonik Menghasilkan Respon Inflamasi Yang Berlebihan Tapi Bila Kita Berikan Omega 3 Maka Kompetisi Ini Akan Mengurangi Produksi Inflamasi Yang Mengarah Ke Asma Pada Penelitian Yang Kita Lakukan Berapa Tahun Yang Lalu Dengan 28 Responden Di Surabaya Pemberian Minyak Ikan Yang Mengandung Omega 3 Selama 4 Minggu Bisa Menurunkan Gejala Asma Pada Level Asma Yang Terkontrol Jadi Asma Yang Bisa Dikontrol Tidak Menjadi Exacerbasi Dan Kemudian Total Skor Asitnya Juga Menurun Jadi Dalam hal ini Hubungan Antara Polimorfis Megin Alox 5 Dan Peningkatan Fungsi Paru Tidak Dapat Diuji Pada Penelitian Kami Karena Jumlah Sample Yang Relatif Terbatas Walaupun Kita Bisa Mendapatkan Suatu Kesimpulan Bahwa Minyak Ikan Ini Efektif Meningkatkan Fungsi Paru Terutama Pada Penderita Asma Tipe Wartab Genotip Tetapi Kami Tidak Bisa Menghubungkan Antara Tiap Polimorfisme Itu Tiap Alel Itu Terhadap Respon Pengobatan Oleh Omega 3 Jadi Ini Menjadi Keterbatasan Sebenarnya Pada Penelitian Yang Terkait Dengan Polimorfisme Nah Untuk Obat Asma Yang Lain Itu Teofilin Teofilin Dan Turunannya Aminofilin Oh Sorry Ini Aminofilin Kemudian Teofilin Ini Saya Rasa Lebih Golongan Yang Lebih Luas Kemudian Ini Yang Paling Umum Digunakan Di Indonesia Padahal Di Negara Barat Di Amerika Dan Di Tempat Lain Ini Dilarang Mengapa? Karena Teofilin Atau Aminofilin Ini Bisa Menyebabkan Adverse Drug Reaction Dan Di Indonesia Tidak Ada Kasus ADR Ini Justru Di Indonesia Kita Mesti Melihat Apakah Efek Terapetik Itu Tercapai Karena Kecenderungan Justru Teofilin Itu Di Metabolisme Lebih cepat Eliminasi Teofilin Atau Aminofilin Dari Darah Itu Lebih cepat Di Pasien Di Indonesia Beda Dengan Pasien Dari Kekasian Itu Justru Menimbulkan ADR Karena Teofilin Ini Akan Tidak Dieliminasi Dalam Darah Dieliminasi Cara Lambat Sehingga Akan Menimbulkan Dosis Yang Toksik Bagi Penderita Nah Mengapa Ini Bisa Terjadi Ini Tergantung Pada Sifat Genetik Individu Gen Yang Terkait Untuk Ini Adalah Gen CYP 1A2 Ini Pengkode Enzim Untuk Memetabolisme Senyawa Senobiotik Termasuk Aminofilin Dan Teofilin Jadi Adanya Polimorfisme Itu Memberikan Berbagai Varian Tentang Kemampuan Metabolisme Obat Ini Nah Polimorfisme CYP 1A2 Frekuensinya Bervariasi Antaretnis Di Asia Itu Umumnya Yang Ada Adalah Tipe CYP Y2 Yang 1F Ini Yang Paling Sering Ditemukan Hasil Penelitian Di Indonesia Yang Kami Lakukan Ternyata Memang Seperti Ini Dan Biasanya Di Negara Asia Jarang Ditemukan Kasus ADR Karena Karena Obat Asma Ini Kalau Kita Lihat Frekuensi Alel C Dan A Ternyata Ini Hampir Mirip Yang Ditemukan Di Negara Asia Di Negara Asia Di Kauskasian Di Bangsa Kauskasian Ini Alel C Itu Lebih Banyak Jadi Homo Sigot CC Sedangkan Yang Di Indonesia Atau Berapa Negara Asia Yang Yang Ditemukan Adalah Alel Yang Banyak A Jadi Genotipnya CA Atau AA Sehingga Kita Tahu Di Indonesia Jaren Kasus Adanya Kasus ADR Ini Baik Pada Sample Asma Aupun Non Asma Itu Tidak Ada Perbedaan Frekuensi Alel Bagaimana Kaitan Polimorfisma Dan Teofilin Pada Pasien Yang Mendapat Terapi Aminofilin Ini Secara Intravena Diketahui Pada Penelitian Yang Berbeda Ini Untuk Pasien Yang Dirawat Inap Semuanya Pasien Asma Di ICU Nah Alel Bukan ICU Gawat Darurat Maaf Alel Heterosigot Yang Paling Umum Ditemukan Adalah Genotip TG Jadi Ini CYP 1A2 Yang 1E Dan Genotip Yang 1F Nah Kemudian Yang Homo Sigot Paling Umum Ini CYP Yang 1D Dan 1F Ini Genotip TITI Pada 1F Jadi Dapat disimpulkan Ada hubungan Dan Antara Polimorfisme D 1D 1E Dan 1F Dengan Kadar Teofilin Tidak Ada Di antara Pasien Ini Yang Mengalami Overdosis Semua Berada Pada Kondisi Normal Jadi Mungkin Underdose Ada Yang Ada Cuman Pada Umumnya Karena Ini Diberikan Intravena Dan Pada Pasien Yang Ada Di UGD Maka Dikontrol Sehingga Oleh dokter Mungkin Tidak Akan Underdose Nah Sekarang Kita Melihat Ada Keleman Pengujian Polimorfisme Dalam Hal Ini Karena Pembuktian Hubungan Polimorfisme Dengan Efek Itu Memperlukan Jumlah Sample Yang Besar Jadi Harus Ada Wakil Dari Masing-masing Genotip Yang Dikaitkan Dengan Pengobatan Itu Padahal Belum Tentu Genotip Itu Kita Dapat Di Populasi Tertentu Sebagai Contoh Kita Tidak Mendapatkan Genotip Yang CC Pada CYP 1A2 Yang 1F Kita Tidak Dapat Yang Di Indonesia Nah Tentunya Ini Akan Memberikan Variasi Yang Besar Selain Itu Fenotip Yang Nampak Itu Sebetulnya Gabungan Berbagai Ekspresi Gen Penyebab Eliminasi Obat Itu Belum Tentu Hanya Disebabkan Oleh CYP 1A2 Itu Cukup Kompleks Jadi Untuk Metabolisme Senobiotik Saya rasa Tidak Hanya CYP Yang CYP 1A2 Ini Tidak Kemudian Pengujian Seringkali Dilihat Dari Senib Sebagai Contoh Maaf Ya Sebagai Contoh Seperti Ini Ini Oh Maaf Ini Mbak Pakain Silikon Juga Mbak Ya Sebagai Contoh Seperti Ini Ini Satu Gen Kemudian Yang Banyak Diteliti Orang Itu Adalah Seni Pada Pada Titik-titik Tertentu Sebagai Contoh Pada Satu Gen CYP Ini Yang Orang Teliti Itu Hanya Bagian Ini Diuji Efeknya Atau Bagian Ini Atau Ini Saja Atau Ini Saja Tapi Orang Tidak Melihat Protein Yang Ini Secara Keseluruhan Jadi Ini Yang Menimbulkan Ada Berbagai Kontroversi Kontradiksi Antara Penelitian Di Satu Tempat Dengan Hasil Penelitian Di Tempat Lain Sebagai Contoh Ada Mengatakan Genotip Yang Dapat Eliminasi Obat Di Satu Negara Itu Si YP1 Itu Yang 1F Tapi Di Tempat Lain Tidak Di Tempat Lain Laki Beda Kebetulan Di Indonesia Sama Mengapa Ini Bisa Terjadi Sepertinya Orang Meneliti Itu Hanya Bagian Bagian Tertentu Saja Apa Yang Bisa Dilakukan Peran Bioteknologi Itu Bisa Memprediksi Hal Semacam Ini Yaitu Dengan Analisa Insiliko Nah Ini Peran Yang Bisa Dilakukan Melalui Analisa Insiliko Dengan Analisa Insiliko Maka Prediksi Interaksi Antara protein Atau Enzimnya Dan Liganya Itu Bisa Dipakai Untuk Prediksi Aktivitas Atau Efek proteinnya Apakah Aktif Atau Tidak Peran Enzim Yang Berperan Sebaiknya Sudah Kita Ketahui Dulu Sebagai Contoh Ini Ada Protein Mif Saya Mohon Maaf Tidak Memberikan Contoh Yang Terkait Enzim Yang Berperan Di Dalam Asma Karena Ini Akan Kami Publish Jadi Kami Berharap Ini Tidak Tidak Apa Ya Kami Share Lebih Dulu Kami Akan Publish Lebih Dulu Ya Mohon Maaf Untuk Ini Saya Ambil Contoh Satu Artikel Yang Sudah Saya Publish Ini Kebetulan Adalah Protein Mif Dari Manusia Mif Yang Berperan Pada Respon Imun Juga Jadi Perubahan Atau Perbedaan Satu Asam Amino Pada Protein Ini Itu Bisa Mengubah Struktur Tiga Dimensi Suatu Protein Kebetulan Konformasi Yang Yang Ada Di Sini Sudah Diprediksi Dari Struktur Kristal Kristallografi Nah Kalau Kita Lihat Substratnya Atau Ligannya Itu Pada Di Dalam Warna Biru Nah Apa Yang Terjadi Kalau Ada Perubahan Senip Ada Perubahan Asam Residu Asam Amino Karena Ada Perbedaan Senip Tadi Single Nucleotide Polimorfism Otomatis Ini Akan Mempengaruhi Apakah Substrat Ini Bisa Terdegradasi Dengan Baik Atau Tidak Jadi Kalau Kita Mempunyai Struktur Enzim Tiga Dimensi Mempunyai Struktur Asam Aminonya Maka Ini Bisa Kita Pakai Untuk Memprediksi Apapun Misalkan Dengan Aminofilin Kita Pilih Salah Satu Enzim Yang Berperan Di Sana Dan Apakah Betul Aminofilin Nanti Bisa Berikatan Dengan Enzim Target Kita Maka Ini Bisa Kita Prediksi Lebih Dulu Secara Inzim Supaya Kita Bisa Tahu Apakah Memang Ada Perubahan Aktivitasnya Kalau Yang Berubah Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Posisi Di Game Itu Bisa Saja Ini Berubah Aktivitasnya Sehingga Hasilnya Bisa Saja Tidak Sesuai Seperti Yang Kita Prediksi Jadi Sebetulnya Analisa Inzim Ini Perannya Penting Karena Kita Bisa Prediksi Dulu Outcome Secara Cepat Setelah Itu Nanti Buktikan Di Weight Lab Nah Selain Itu Dengan Analisa Inzim Siliko Kita Bisa Mencari Inhibitor Atau Aktivitor Pada Enzim Di Jalur Tertentu Untuk Kita Dapat Pemicu Asma Itu Apa Dan Ini Nanti Bisa Dipakai Untuk Menghindari Selama Ini Memang Kita Menguji Alergen Itu Pada Langsung Ke Pasien Ini Alergi Terhadap Apa Saja Nah Tapi Kita Juga Bisa Mencari Inhibitor Dengan Cara Ini Dengan Diketahui Kira-kira Enzim Yang Dipunyai Seseorang Seperti Apa Termasuk Tipe Yang Mana Kita Bisa Prediksi Ini Bisa Dipakai Ini Bisa Jadi Alergen Dan Sebagainya Termasuk Untuk Medikasi Asma Seperti Tadi Ada Tipe Yang Bisa Menyebabkan Tidak Bisa Dieliminasinya Obat Akibatnya Jadi Toksik Di Dalam Darah Tapi Ada Yang Bisa Dieliminasi Secara Cepat Contohnya Tadi Yang 1F Itu Tadi Itu Membuat Enzim ini Sangat Aktif Jadi Fast Metabolizer Sehingga Kadar Aminofilin Atau Teofilin Diadam Darah Itu Cepat Hilang Tidak Available Sehingga Dosisnya Bisa Lebih Rendah Dari Efek Terapi Yang Diharapkan Dan Dengan Ini Kita Bisa Memprediksi Juga Personal Medicine Kita Bisa Punya Gambaran Ini Setiap Orang Itu Respon Terhadap Obat Akan Beda-beda Sehingga Bisa Diprediksi Pengobatan Yang Tepat Seperti Apa Ini Contoh Analisa Insilico Dari Salah Satu Artikel Yang Sudah Kami Publish Dengan Protein Mif Ini Adalah Saya Lupa Iso One Ini Apa Dan Di Dalam Enzim Ini Berikatnya Seperti Ini Kalau Kita Besarkan Maka Ada Residu Asam Amino Yang Terikat Pada Molekul Ini Ikatan Menentukan Apakah Nanti Ini Ada Interaksi Antara Obat Antara Inhibitor Antara Agen Yang Calon Agen Yang Kita Pakai Dengan Protein Target Kita Nah Yang Kedua Ini Felandrin Kalau Kita Amati Apakah Dia Berinteraksi Ini Mungkin Secara Struktur Quit Bisa Masuk Tapi Apakah Ada Interaksi Ini Kita Tidak Melihat Di Sini Nah Kalau Dilihat Di Sini Yang Ini Ada Interaksi Di Sana Semakin Kuat Interaksinya Maka Akan Akan Bisa Dipakai Sebagai Senyawa Yang Bisa Bersaing Dengan Misalkan Kalau Dambal Ini Bersaing Supaya Subserat Aslinya Tidak Bisa Masuk Akibatnya Faktor Inflamasi Berkurang Ini Untuk Mip Seperti Itu Nah Untuk Protein Yang Lain Itu Disesuaikan Dengan Jenis Aktivitas Protein Maupun Enzimnya Nah Sebagai Contoh Juga Untuk Penyakit SARS-CoV Kemarin Itu Juga Sama Kita Bisa Coba Docking S1 Sebagai Reseptor Untuk Virus Dan Dengan Beberapa Senyawa Yang Masuk Di Sana Kami Ada Satu Penelitian Yang Terkait Dengan Coconut Oil Dengan SARS-CoV Itu Juga Penyakit Yang Terkait Dengan Produksi Faktor Inflamasi Yang Berlebihan Dan Dari Sini Kita Bisa Mendapatkan Punya Gambaran Kira-kira Calon Agen Yang Bisa Dipakai Untuk Mengindibisi Atau Mengaktifasi Suatu Enzim Itu Apa Tinggal Tahap Selanjutnya Kita Pembuktian Secara Weight Land Kalau Kita Lakukan Pembuktian Secara Weight Lab Lebih Dahulu Itu Cukup Panjang Dibuktikan Ternyata Tidak Ada Itu Sudah Makan Waktu Cukup Panjang Dan Juga Biaya Tenaga Dan Seterusnya Dengan Adanya Analisa In silico Ini Akan Menyingkat Waktu Penelitian Kita Kita Prediksi Lebih Dulu Kira-kira Aktifitasnya Akan Seperti Apa Dan Kita Tinggal Buktikan Di Lab Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Asma Disebabkan oleh Berbagai Faktor Kondisi Yang Kompleks Baik Lingkungan Maupun Secara Genetik Beberapa Gen Mungkin Pengaruhi Individu Menjadi Asma Tetapi Gen Lain Mungkin Menjadi Menyebabkan Asma Secara Langsung Dan Mempengaruhi Keberhasilan Terapinya Bioteknologi Berperan Dalam Terapi Asma Dalam Hal Diagnosis Diagnosa Untuk Kelainan Genetik Dari Pasien Atau Diagnosa Untuk Mengetahui Kemampuan Metabolisme Obat Sehingga Mengobatannya Lebih Bisa Lebih Tepat Kemudian Juga Dalam Analisa Insiliko Untuk Mendapatkan Efek Yang Terbaik Dalam Terapi Asma Ini Pustaka Beberapa Pustaka Yang Kami Saya Gunakan Saya Rangkum Dari Beberapa Hasil Penelitian Kami Terima Kasih Buat Perhatian Peserta Saya Kembalikan Ke Bu Moderator Bu Nur Mala Terima Kasih Terima Kasih Banyak Bu Mariana Penelitiannya Panjang Dan Leper Ya Ibu Sudah Mulai Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Terima Kasih Banyak Atas Sharing Bapak Ibu Dipersilahkan Jika Ingin Mengajukan Pertanyaan Kepada Bu Mariana Bisa Ditulis Di Chatroom Atau Bapak Ibu Ingin Bertanya Langsung Nanti Di Akhir Sesi Materi Presentasi Akan Dibagikan Oleh Bu Mariana Bapak Ibu Ada Yang Ingin Bertanya Bu Ada Satu Pertanyaan Di Chatroom Ibu Mariana Mohon Penjelasan Singkat Terkait Software Untuk Analisis In Silico Mungkin Bisa Dijawab Dulu Ya Baik Terima Kasih Ibu Ratna Untuk Pertanyaannya Untuk Analisa In Silico Itu Ada Beberapa Software Yang Kita Gunakan Yang Pertama Kita Melihat Dulu Ke Apa Keanekaragaman Masing-masing Alel Misalnya Pada Contohnya CYP Saja Kita Mau Melihat Populasi Mana Jadi Kita Cari Dulu Sekuen Yang Ada Di Jin Bang Dari Situ Kita Dapat Sekuen Kemudian Mungkin Ada Berbagai Perbedaan Sekuen Antar Populasi Nah Itu Ada Software Untuk Mengenali Mensejajarkan Sehingga Kita Tahu Perbedaan Antara Alel Satu Dengan Alel Yang Lain Kemudian Dari Situ Kita Melihat Struktur Tiga Dimensinya Itu Ada Software Yang Lain Itu Yang Bisa Kita Lihat Melalui Ada Satu Website Yang Bisa Menggambarkan Struktur Tiga Dimensinya Itu Ada PDB Protein Maupun Ligan Itu Bisa Kita Gambar Di Sana Kita Dapatkan Dari Sana Swiss Pro PDB Dan Sebagainya Kemudian Setelah Kita Punya Struktur Tiga Dimensinya Maka Kita Lihat Interaksinya Itu Nanti Ada Software Yang Lain Ada Pymol Kemudian Mungkin Pirex Dan Beberapa Software Yang Lain Untuk Visualisasi Sehingga Kita Bisa Melihat Struktur Secara Interaksinya Berapa Kekuatan Interaksi Dan Sebagainya Itu Ada Ada Beberapa Software Juga Ada Software Yang Bisa Memprediksi Apakah Ini Nanti Senyawa Yang Kita Gunakan Yang Misalkan Sebagai Kandidat Obat Apakah Ini Nanti Toksik Atau Tidak Itu Ada Senyawa Lagi Yang Lain Yang Bisa Dipakai Untuk Memprediksi Ada Tuway Drug Dan Beberapa Yang Lain Saya Rasa Saat Ini Cukup Banyak Software Yang Free Yang Bisa Kita Gunakan Jadi Tidak Usah Kwater Kalau Dulu Software Semacam Ini Kita Mesti Beli Cukup Mahal Lisensinya Tapi Yang Sekarang Itu Banyak Yang Free Dan Saya Rasa Kualitasnya Bagus Jadi Tinggal Memilih Sesuai Yang Kita Butuhkan Semoga Ini Bisa Menjawab Atau Atau Kalau Mungkin Kurang Ini Ada Satu Ada Beberapa Jurnal Saya Itu Dijelaskan Secara Rinci Tentang Software-software Yang Digunakan Mungkin Nanti Bisa Monggo Silahkan Kalau Mau Ambil Dari Artikel Yang Ada Di Google Sekolar Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Ratna Mungkin Ada Yang Lain Masih Ingin Bertanya Ada Dua Yang Raise Hand Ingin Diskusi Langsung Silahkan Pak Reflin Terima Kasih Bu Nurmala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kenal Juga Bu Mariana Atas Presentasinya Yang Sangat Memberikan Lawasan Yang Sangat Bagus Bagi Terutama Bagi Kami Yang Bukan Orang Kesehatan Ya Bu Saya Refli Backgroundnya Tanaman Bu Jadi Pertanyaannya Mungkin Sangat Awam Tadi Di Awal Presentasi Itu Kan Disampaikan Banyak Sekali Gen Yang Menyebabkan Terjadinya Asma Ini Nah Saya Hanya Ingin Konfirmasi Apakah Yang Dimaksud Dengan Gen Penyebab Ini Variasi Dari Gen Itu Nah Ataukah Memang Ketika Gen Itu Tidak Ada Dan Kita Harus Menghilangkan Sehingga Tidak Terjadi Pasien Yang Terpapar Oleh Penyakit Asma Itu yang Pertama Yang Kedua Apakah Penyakit Ini Bersifat Turunan Begitu ya Bu Ya Kadang-kadang Kan Ada Juga Kita Mendengar Bahwa Asma Itu Merupakan Penyakit Turunan Mohon Klarifikasinya Kemudian Yang Terakhir Ketika Variasi Alelnya Tadi Sudah Menjelaskan Sudah Diketahui Apakah Kedepannya Itu Juga Ada Marker Development Untuk Men-tracing Apakah Pasien Ini Bisa Deteksi Secara Cepat Mengidap Asma Atau Tidak Demikian Aja Bu Maaf Pertanyaannya Sangat umum Dan Sangat awam Terima kasih Apakah Bisa langsung Dijawab Ya Bu Nurmalaya Iya Langsung Aja Baik Terima kasih Pak Wevli Salam Kenal Juga Untuk Pertanyaan Yang pertama Itu ada Cukup Banyak Gen Yang terlibat Menjadi Penyebab Asma Sebetulnya Itu Semua Gen-gen Yang Berbeda Jadi Misalnya Ketika Ada Ketika Ada Alergen Sebagai Contoh Polen Ketika Ada Polen Maka Tubuh Itu Merespon Yang Merespon Itu Bukan Cuma Satu Satu Gen Tapi Ada Beberapa Gen Merespon Kemudian Ketika Merespon Maka Dibentuklah Sesuatu Dan Itu Merespon Gen Yang Lain Dan Merespon Ini Berurutan Sehingga Sebetulnya Efek Yang Ditimbulkan Itu Bukan Bukan Respon Yang Pertama Bisa Saja Ada Yang Memang Langsung Dari Gen Yang Respon Pertama Tapi Banyak Yang Tidak Seperti Itu Jadi Jadi Karena Ini Dipacu Oleh Sesuatu Maka Ini Memacu Yang Lain Jadi Efeknya Itu Interaksi Karena Tubuh Manusia Itu Sistem Yang Kompleks Tidak Sistem Yang Tertutup Jadi Misalkan Ada Obat Masuk Terus Hanya Gen Tertentu Yang Merespon Itu Tidak Jadi Sepertinya Itu Saling Perkait Satu Sama Lain Jadi Lebih Dari 100 Gen Yang Saling Berinteraksi Dan Itu Muncul Sebagai Asma Sebagai Contoh Di Pada Kasus Asma Respon Terhadap Alergen Tadi Itu Juga Bisa Menyebabkan Terbentuknya Mukus Nah Ini Sudah Gen Yang Berbeda Dengan Gen Yang Menyebabkan Saluran Napas Ini Menjadi Mengecil Itu Dagen Yang Lain Kemudian Satu Lagi Mungkin Ini Menjadi Inflamasi Itu Banyak Gen Juga Yang Berberan Di Sana Jadi Bukan Ada Orang Yang Punya Gen Itu Atau Tidak Tapi Masalahnya Pengaturan Ekspresi Itu Yang Berbeda Ada Orang Yang Respon Itu Berlebihan Untuk Suatu Alergen Sebagai Contoh Ketika Kita Covid Gitu Ya Ada Orang Yang Respon Berlebihan Menjadi Badai Situ Gini Itu Yang Memperparah Sehingga Orang Itu Kadang Pasien Itu Meninggal Karena Badai Situ Kini Tapi Orang Lain Terkena Paparan Covid Dia Tidak Apa-apa Itu Karena Ada Sistem Yang Merespon Dan Merespon Kadang Berlebihan Jadi Itu Dipengaruhi Oleh Sifat Genetik Untuk Asma Itu Juga Seperti Ini Ada Banyak Kasus Hasil Penelitian Orang Mereka Meneliti Apakah Ada Kaitan Warisan Antara Orang tua Dan Anak Dalam Asma Ternyata Memang Itu Menurun Jadi Ada Faktor Warisan Sifat Genetik Tapi Tidak 100% Sifat Genetik Saja Tapi Terpengaruh Oleh Lingkungan Juga Ada Penelitian Orang Dengan Kembar Kembar Telur Atau Apa Yang Satunya Hidup Di Tempat Yang Sangat Bersih Satunya Di Tempat Yang Kondisi Lingkungan Buruk Itu Meresponnya Beda Ternyata Itu Yang Membuat Sebetulnya Pengaruh Dari Den Tadi Itu Tidak 100% Karena Sifat Genetiknya Tapi Juga Ada Faktor Lingkungan Gitu Orang Mengatakan Mungkin Genetik Itu 40% Faktor Lingkungan 60% Itu Untuk Hal Pertumbuhan Seorang Anak Saya Rasa Ini Juga Akan Berlaku Seperti Itu Banyak Faktor Lingkungan Yang Pengaruhi Termasuk Juga Di Tumbuhan Jadi Faktor Lingkungan Itu Juga Pengaruhi Semoga Bisa Menjawab Dan Untuk Marker Saya Rasa Orang Meneliti Itu Perbagian Jadi Faktor Yang Pertama Diteliti Kok Ada Pengaruh Ada Polimorfisme Ada Alel Yang Berbeda Di Populasi Hasilnya Seperti Ini Itu Mereka Rangkum Tapi Untuk Penelitian Yang Langsung Menyeluruh Itu Sangat Kompleks Dan Ini Yang Belum Jadi Antara Faktor Itu Saling Berpengaruh Tapi Orang Menelitinya Itu Perbagian Sejauh Yang Itu Perbagian Untuk Si Y P Saja Awalnya Orang Cek Dari Satu F Sama Satu AB Dari A CD Dan Seterusnya Gitu Bahkan Ketika Kami Memulai Itu Yang Dibetaui Hanya Itu Kemudian Ketika Berkembang Saya Berpikir Ya Tidak Bisa Kalau Kita Hanya Meneliti Itu Bagian Snip Di Satu Bagian Ini Untuk Gen Seseorang Ini Kan Harus Satu Uto proteinnya Yang Harus Dicek Tapi Ini Nanti Akan Saya Publish Sudah Sudah Selesai Penelitiannya Sudah Ada Datanya Cuman Belum Sempat Disubmit Jadi Itu Sedikit Terima 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 Terakhir Ibu Diskusi Dan Langsung Dari Pertanyaan Pak Andri Fadilah Martin Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Kalau Ingin Bertanya Atau Berdiskusi Dengan Bu Mariana Saya Sudah Tuliskan Alamat Email Beliau Karena Waktunya Terbatas Masih Ada Pembicara Kedua Silahkan Pak Andri Ya Terima Kasih Bu Mariana presentasi yang sangat menarik kebetulan saya adalah salah satu penderita asma jadi saya sangat akrab dengan teosal dan tadi dengan penjelasan Ibu tadi tentang teosal yang kalau di luar negeri itu dilarang, tapi dari penjelasan Ibu tadi, kalau di Indonesia karena rasnya bukan kau kasihan sepertinya aman-aman saja ya, mungkin saya untuk konfirmasi seperti itu karena cukup rajin saya minum teosal seperti itu kemudian soal alergen yang pemicu ya Bu, kebetulan kan anak saya juga punya asma juga kan memang berarti terbukti ya keturunan ya Bu, saya dapat asma juga dari bapak saya, bapak saya juga asma nah, untuk alergen ini tadi apa namanya fungsi, apa gen yang berperan itu pemicunya berarti rumbayan banyak ya Bu ya atau kompleks sebenarnya karena dari penjelasan Ibu tadi ada misalnya alergen yang dia merangsang mukusnya gitu keluar juga ada yang memang dia melakukan penyempitan pada apa namanya merungkusnya seperti itu jadi untuk alergen ini yang paling bagus itu apakah kita bisa apa namanya bisa di tes enggak Bu misalnya secara individu kita itu sebenarnya sensitifnya terhadap alergen yang mana dan terus pengaruhnya terhadap pemicu asma itu sebenarnya apakah produksi mukus yang berlebihan atau misalnya penyempitan pada saluran nafasnya seperti itu itu aja mungkin dua pertanyaan dari saya sebenarnya saya lagi banyak nanya sih Bu tapi ya terbatas waktu ya terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya ya sebetulnya efek yang ditimbulkan sehingga pasien itu menjadi asma itu memang efek yang bergabung ya jadi satu numpuk sehingga paru-paru si pasien ini saluran nafasnya akan menyempit kemudian mukus berlebihan dan seterusnya saya rasa kalau hanya faktor tidak tidak kompleks seperti itu mungkin tubuh itu punya cara untuk mengatasi ya sebagai contoh ketika kita merasa ada sesuatu di saluran nafas kita kita berusaha untuk batuk kita berusaha untuk mengeluarkan dahak dan wapas segala macam itu sebetulnya cara tubuh untuk mengeluarkan benda asing itu dari dari pernafasan kita sebetulnya ketika orang menderita asma maka pasien itu akan berusaha untuk batuk-batuk dan berusaha untuk mengeluarkan mukus itu tapi karena penyebabnya tidak hanya mukus tapi saluran yang menyempit sehingga oksigen itu sulit ditangkap jadi efeknya sebetulnya efek yang gabungan jadi satu kemudian untuk apakah kita bisa mendeteksi alergen ini itu sekarang ini banyak dokter yang sudah memberikan pelayanan untuk cek ini alergen apa saja yang bisa memacu alergi itu cukup katanya cukup banyak tipe alergen yang bisa dicoba entah di rumah sakit atau di dokter keluarga tapi saya yang di rumah sakit itu yang banyak pengujian alergen apa saja memang cara yang terbaik itu menghindari sumbernya itu yang paling utama tapi kalau pada orang normal ketika ada alergen sebetulnya kita bisa memacu sistem deteksi itu dengan sensitisasi dengan sedikit sedikit dipaparkan dengan alergen itu lama-lama tubuh akan sepertinya akan normal tapi untuk kasus yang over reaksi ini saya tidak anjurkan itu saya khawatir nanti sedikit saja itu bisa menyebabkan efek yang fatal jadi mungkin ada baiknya pasien yang lebih tahu kondisi tubuhnya saya rasa tidak ada dokter yang tahu tubuh pasien ini sebaik pasien itu sendiri itu yang paling tahu semoga ini bisa menjawab Pak Andri satu lagi boleh gak silahkan saya serah satu lagi kalau misalnya untuk orang asma itu kan ada misalnya terapi misalnya berenang ataupun olahraga yang fungsinya untuk memperbesar kapasitas paru-paru apakah itu bisa berpengaruh gak bu maksudnya apakah dia lebih tahan alergen atau tahan asma dengan olahraga memang saya mendengar seperti itu tampaknya itu terkait ketika olahraga atau bergerak itu ada hormon yang dikeluarkan dan itu membantu mengatasi masalah beberapa penyakit yang terkait imunitas saya rasa ada betulnya juga ketika kita hanya baring dim maka tubuh kita itu akan gampang sakit tapi ketika kita bergerak berolahraga itu ada hormon yang dikeluarkan sehingga kita justru sehat kalau kita berolahraga mungkin dengan berenang itu sepertinya melatih paru-paru sehingga kapasitas paru-paru itu lebih lebih besar terima kasih terima kasih ibu ya terima kasih ibu Nur malah saya kembalikan bapak ibu mohon maaf karena sesinya telah habis mohon yang ingin berdiskusi dengan ibu Mariana saya sarankan untuk menulis email kepada beliau sudah saya tuliskan alamat emailnya terima kasih banyak ibu Mariana atas presentasinya dan terima kasih juga sudah berkenan mengisi webinar kami kali ini sampai bertemu lagi ibu selamat semoga sukses untuk penelitian ibu berikutnya terima kasih benar terima kasih baik bapak ibu ibu Mariana boleh meninggalkan webinar jika ibu ada keperluan lain atau ibu bergabung sampai selesai juga diperkenankan ya boleh izin ya boleh ibu terima kasih banyak salam selamat terima kasih bapak ibu semuanya izin terima kasih terima kasih terima kasih